Terkadang kesuksesan para selebriti dianggap mutlak dari faktor bakat. Namun jarang ada yang melihat sosok di belakang selebriti tersebut. Ya, tidak lain adalah sang manajer. Menjadi seorang manajer tentu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Angel Pak Pahan, yang merupakan salah satu manajer selebriti tanah air, menceritakan awal mula ia berkarir menjadi seorang manajer artis Indonesia. Aku sebenarnya seorang penyiar dan publicist film. Tidak pernah kepikiran untuk menjadi manajer artis. Aku berteman sama Rangga Smash. Dan akhirnya ketika mereka sudah boleh bersolo karir, tiba-tiba Rangga ngomong, pengen dong di manajerin. Tapi karena memang aku tidak mau, memang, maksudnya manajer artis itu tidak pernah ada di impian aku. Kata-kata sakti dari dia adalah, aku tidak percaya siapa-siapa lagi kecuali kamu, Kak. Oke, akhirnya gue, oke. Oke. Aku dipercaya gitu. Oke, ini aku jadikan sebuah tantangan aja gitu. Terus yaudah akhirnya megang Rangga Smash. Setelah megang Rangga Smash, akhirnya banyak banget orang, banyak anak-anak yang akhirnya pengen aku pegang. Dan gak semuanya juga sih, gitu loh. Aku sortir juga sesuai dengan visi dan misi aku gitu. Di balik kesuksesan selebriti yang ia naungi, Angel Pak Pahan pun mengatakan bahwa dirinya sering mengalami stres dalam membagi jadwal antara dirinya dan sang artis. Tidak hanya soal jadwal, ia pun mengaku sering dipusingkan dalam hal pembagian pendapatan. Pembagian pendapatannya dari persenan adalah 20-30 persen per kontrak. Manajer artis itu memang stres. Kliennya maunya begini, artisnya maunya begini, gitu. Nah, biasanya jadi tumbalnya manajernya ada tuh. Gitu kan, yang jadi tumbalnya manajernya. Nah, bagaimana manajer artis ini, bagaimana untuk win-win sih, ada win-win antara artisnya dan kliennya gitu. Kalau dibilang stres sih, stres banget. Aku termasuk manajer yang tidak mau memaksakan suatu pekerjaan ke artis. Aku setiap ada pekerjaan, aku selalu nanya nih sama Rangga. Misalnya kan, enggak, mau enggak. Nih, gini, 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 budget segini, gitu. Oke, Kak, kalau dia dari oke baru aku dealing, gitu. Di situ ada komunikasi antara kedua belah pihak, gitu loh. Di situ ada enak sama enak, gitu loh. Ada juga yang bilang kalau misalnya manajer, yaudah ngasih job apapun itu, kerjain, gitu. Kalau aku sih enggak, aku lebih, eh ini gini loh, ini gini loh. Karena belum tentu yang baik buat aku, baik buat dia. Terima kasih. Terima kasih.